Halo, saya Mahdi Abdullah, artis tinggal di Yogyakarta. Bagaimana cara membuat sosial desain? Karena kita ada social distancing itu, saya malah sering di rumah. Itu menguntungkan saya. Di rumah, saya memproduksi karya-karya yang baru. Yang mengotak hati karya yang lama, coba melihat-melihat, habis itu untuk memperbarui juga ada. Dan untuk banyak perupa ataupun seniman, saya rasa tidak terlalu berpengaruh. Karena mereka sering di rumah. Mereka sering di studio. Jadi aktivitas ya biasa saja. Mungkin karena itu, kita jarang keluar. Jarang bersentuhan dengan teman-teman. Jarang membuat diskusi-diskusi yang sifatnya berkumpul. Mungkin itu berpengaruh. Berpengaruh ke dalam mungkin ya. Karena kita merasa sepi, merasa sendiri gitu. Ya begitu, kadang kita juga ada teman yang datang, ya syukur. Ada juga beberapa kadang-kadang teman datang ke studio, ngobrol-ngobrol. Gimana peta sekarang ya. Nah itu juga menjadi hiburan buat kita. Jadi dengan sering kita berdikusi, bernyobong-ngobrol gitu. Ya mungkin ada sesuatu yang perlu kita bicarakan untuk langkah ke depan. Efeknya ya, event-event pameran itu ya ngunci semua ya. Saya bahkan udah hubungin kayak Sevin misalnya. Wah katanya mungkin sampai bulan September kita belum buka satupun. Mau di Hongkong, mau di Thailand, belum buka. Kita di sini ya produksi aja. Di studio ya produksi aja. Ya woret-woret apa yang bisa kita kerjakan. Sekitar tahun 2000 ya. 2000 saya ngamati konflik. Ketika itu ya di Aceh dan beberapa daerah yang saya lihat tonton di TV misalnya. Dulunya ya saya ngelukis. Ya bukan di realisme begitu. Tapi ketika waktu itu, sekitar tahun 2000 itu saya lihat banyak tetangga saya yang terimbas konflik. Bahkan ada yang beberapa dari rumah ditembak maghrib gitu. Meninggal, mati di tempat. Di situ saya berpikir, kalau begini saya tidak bisa ya hanya melukis mimpi-mimpi aja. Enggak, enggak. Di saat itulah saya kembali ke realisme. Nah dari situ terus berjalan, saya amati ya masyarakat-masyarakat biasa memang ya. Secara sosiologi, gimana politik mereka, gimana kehidupan mereka yang bersentuhan dengan saya. Nah itu menjadi inspirasi juga buat saya. Dan realisme itu sendiri hanya sebagai bahasa. Buat saya hanya sebagai bahasa. Yang saya kasih judul laku kaki tangan, laku kaki tangan itu, itu memang yang awal saya garap mengenai dualitas yang ada di tataran kebudayaan. Yang sering kita perhatikan itu misal waktu kita shake hand misal, salaman. Kita salaman, orang enggak ada yang ngasih tangan kiri misalnya. Nah itu di tataran kebudayaan kita sendiri menggambarkan bahwa yang kanan itu lebih berwarna, lebih baik daripada yang kiri. Nah itu saya coba nangkap secara dengan kesadaran. Oke disana saya buat kaki yang kanan ataupun tangan yang kanan itu lebih berwarna daripada kaki sebelah kiri ataupun tangan sebelah kiri. Yang saya beri disana warna ya abu-abu hitam. Sedangkan satu lagi itu ada kelahiran dan kematian. Nah disitu juga saya gambarkan dimana orang dewasa yang sudah mencatatkan kakinya atau tangannya dengan warna hitam dan warna putih. Jadi baik buruknya. Ini saya kasih judul ironi. Ironi. Jadi gimana di depan si yang mau selamat di depan ada burung yang mati gitu. Semacam bahasa dualitas itu loh. Jadi saya mengambil belakang misalnya dengan depan. Cuma ini pemandangannya seperti memori saya ketika di masa konflik dulu. Jadi bagaimana kita kalau ada bunyi peluru itu yang piharap. Wah itu yang nggak enak banget gitu loh. Masa konflik itu nggak enak banget. Jadi saya coba mengungkapkan itu ke dalam lukisan. Gimana kita menyelamatkan diri. Sementara kita lihat di depan kita ada yang mati gitu. Ironis banget.